Sebanyak 705 PPS Kabupaten Magetan dilantik dan diambil sumpahnya. Pasnya dilantik, mereka langsung bekerja menyiapkan rekrutmen pantarlih di masing-masing TPS. Tahapan rekrutmen panitia pemutahan suara atau PPS sudah selesai. Ratusan PPS terpilih resmi dilantik dan diambil sumpahnya di Gorki Mageti Magetan pada selasa siang. Dari data Komisi Pemilihan Umum atau KPU Magetan, total ada 705 PPS di 235 desa kelurahan yang dilantik. Mereka sudah melewati seleksi administrasi, tes tulis, dan terakhir tes wawancara. Pasnya dilantik, mereka langsung bekerja menyiapkan sekretariat, termasuk mempersiapkan rekrutmen petugas pemutahkiran data pemilih atau pantarlih di setiap TPS yang berjumlah 2.211 TPS sekabupaten Magetan. Melantik PPS, panitia pemutahan suara, sejumlah 705 di 235 desa. Terus tugasnya yang bersangkutan, besok ada acara di lima titik di masing-masing Dapil Pemilu 2019. Itu adalah orientasi tugas PPS. Jadi bagaimana tugas PPS yang akan melaksanakan tugas-tugasnya itu diorientasikan. Bagaimana tata kerjanya, bagaimana acara nanti membentuk sekretariat. Terus selanjutnya, tanggal 26, itu nanti dibuka pantarlih. Karena ranahnya PPS itu nanti juga akan mengelola pendaftaran sampai dengan bagaimana dapatnya pantarlih di masing-masing TPS. TPS itu nanti berjumlah 2.211. KPU akan terus mengevaluasi kinerja PPS baik secara langsung atau melalui jajaran di Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. M. Ramzi, JTV, Magetan.